Intro Hai 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 pencinta militer tanah air Selamat datang di channel nyaris terkenal Intro Media Turki yang pro pemerintah mengklaim jet tempur TFX yang dibangun oleh negara tersebut telah menerima 400 unit pesanan Mengutip dari surat kabar Yeni Safak para pejabat melaporkan telah ada minat yang meningkat pada pesawat TFX setelah pameran mock-up di Paris Airshow pada Juni lalu dan pertemuan internasional yang dilakukan oleh negara Turki Turki terus berupaya menawarkan proyek TFX senilai 13 miliar USD untuk pesawat tempur generasi kelima ke pasar internasional ini ditujukan untuk penerbangan pertama pada tahun 2025 dan untuk memasuki layanan pada tahun 2028 Mock-up skala penuh dari Turki's Aerospace Industries secara resmi diluncurkan di Paris Airshow pada 17 Juni lalu Ankara sedang berusaha untuk menggunakan mesin general elektrik F110 buatan Amerika untuk pesawat TFX pertamanya namun rencana ini mendapat masalah menyusul keputusan Amerika Serikat untuk mengeluarkan Turki dari program F-35 terkait pengadaan sistem pertahanan udara S-400 Rusia proyek ini menghadapi tantangan dalam transfer teknologi untuk mesin guna menggerakkan jet tempur tersebut dikeluarkannya Turki dari program F-35 akan mempercepat pengembangan dan produksi jet tempur pribumi Turki investasi yang dibuat untuk program pesawat tempur F-35 sedang ditransfer ke TFX pengalaman Turki's Aerospace Industries pada program pertahanan internasional seperti A-400M dan F-35 membuktikan kemampuan manufaktur industri pertahanan Turki Turki telah menandatangani perjanjian dengan Inggris pada tahun 2017 untuk memfasilitasi pengembangan bersama pesawat tersebut sedangkan BAE Systems membantu dengan desain pesawat sementara Roller-Royce bekerja sama dengan kelompok Kale Turki untuk bekerja pada pengembangan mesin asli untuk jet tempur TFX Terima kasih